Sistem penerimaan peserta didik baru pada regulasi dan juknisnya yakni sistem jonasi, prestasi, penuh polemik di lapangan. Hal tersebut disampaikan aspirasi dari konstituen anggota DPRRI, fraksi Partai Demokrat, Haji Dede Yusuf Macan Effendi. Dede Yusuf menyampaikan aspirasi untuk membangun dunia pendidikan ke depan agar lebih baik. Akan dikomunikasikan langsung kepada kementerian, sehingga temuan di lapangan akan disingkronkan. Ini masih dalam kunjungan saya reses, salah satu yang lagi isu yang akan hangat ke depan. Ini masalah soal PPDB, penerimaan siswa baru ya dalam peralihan tahun. Dan saya ingin mendengar langsung dari stakeholder pendidikan, baik sekolah-sekolah swasta maupun negeri, apa yang menjadi kendala dalam sistem PPDB. Dan dari cerita kawan-kawan ini ternyata ya memang benar, masalah PPDB ini terutama masalah jonasi, prestasi, ini menjadi satu momok bagi sekolah negeri. Artinya buat negeri menjadi ribet karena banyak tekanan. Dan kemudian juga ada negeri yang harus menghandle beberapa kecamatan sekaligus, jadi bubannya terlalu berat, kurangnya jumlah sekolah baru. Dan bagi swasta adalah swasta jadi berkurang muridnya, yang dulu biasa seribu akhirnya tinggal 200 gitu. Karena semuanya berlomba-lomba masuk negeri. Nah, masalah ini memang harus kita rumuskan supaya juknis nanti yang turun itu bisa mengakomodir daripada permasalahan-permasalahan negeri. Tadi kita undang juga Ketua PGRI, tapi beliau ada keluarga beliau Soekawa, sehingga kita bisa hadir. Tapi kurang lebih dari masukan dari stakeholder semua bisa menyampaikan bahwa sistem PPDB ini lebih banyak, katakanlah carut-marutnya ketimbang manfaatnya. Untuk pendidikan kedepannya sangat jomlang ya, SMA sekarang di daerah Cangkuang cuma ada satu ya, kebanyakan swasta. Ya, kedepannya mungkin untuk pembangunan-pembangunan di Kabupaten Bandung harus seimbang, jangan jomlang ya. Kebanyakan sekarang kan sekolah swasta juga makin banyak. Sedangkan masyarakat Kabupaten Bandung banyak yang menginginkan warganya masuk ke negeri. Intinya masyarakat yang kurang mampu atau yang kena jonak, itu sangat, jonak itu sangat mungkin masyarakat agak tidak setuju. Karena jonak itu seolah-olah kita hanya bisa dengan lingkungan setempat. Kalau bisa ya ke depan untuk Kabupaten Bandung pendidikan, minta untuk SMA dan SMA itu seimbang, jangan kebanyakan SMP, tapi SMA-nya di Banjaran 5 adalah satu. Masar reses anggota DPR RI Praksi Demokrat, Haji Dede Yusuf Macan Ependi berlangsung baik, yang sekaligus mengunjungi kantor Hadastivi Jalan Cangkuang Banjaran, yang diterima langsung oleh CEO Hadastivi Haja Erma Komalasari SE. WD Herian mengabarkan, Hadastivi Kabupaten Bandung, Jawa Barat.